Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di virdos channel Oke kali ini ada motor Honda Beat ini funbelnya kata yang punya boros sekali ya sering sekali putus kita akan cek ya di daerah CVT-nya pasti baik langsung kita cek di daerah CVT-nya kita gongkar dulu blok CVT-nya supaya kita lebih jelas ya tahu kondisi dari dalemannya biasanya CVT riskan sekali dari oli debu ataupun air mempengaruhi sekali terhadap kehausan komponen CVT ya kecuali di daerah-daerah tertentu yang memang harus ada pelumasan seperti di bearing ataupun di gigi gearbox ya yang di dalam CVT kita akan bongkar ini kita cek ya ternyata disini banyak olinya daerah kerengkas ini kita cek juga di dalam sini banyak sekali oli berarti ada kebocoran dari silbuli ya silbuli dan siabel crankshaft di bagian depan nah kita lihat sini jadi olinya sampai kemana-mana sampai menampil ke di vanbell akhirnya vanbellnya melar dan kita lihat seperti disini banyak sekali olinya ini yang menyebabkan komponen CVT cepat rusaknya tentu saja karet terkena oli akan cepat molor ya kita akan cek di bagian crankshaft apakah ada kebocoran di daerah seal depan ya ternyata disini di crankshaft depan banyak sekali oli ini dari silnya bocor dan dari silbulinya juga bocor yang bagian belakang ya inilah penyebabnya ya kenapa vanbellnya cepat putus nah kita langsung saja ganti silkrankshaftnya oke langsung saja kita bongkar dan kita ganti dengan yang baru ya kedua silnya silkrankshaft dan silbuli selamat menikmati 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 selamat menikmati